Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wa'afiat Amin ya rabbal alamin Kembali lagi bersama aku si Rakun Auuu Pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar tema 8 Subtema 1 Pembelajaran 4 Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Marilah kita sama-sama berdoa Agar kita diberikan kemudahan Dalam menerima materi pembelajaran kali ini Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai Berdoa selesai Alhamdulillah Sebelum kalian menyimak materi kali ini Kalian lebih baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu Agar kalian mudah dalam mencatat hal-hal yang penting Dalam video pembelajaran kali ini Dan juga terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen Karena subscribe itu gratis teman-teman Terima kasih Kita mulai pembelajaran Udi dan keluarga berkumpul di halaman rumah Mereka menyaksikan indahnya bulan Purnama Bulan Purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam Udin dan kakak bermain bersama Mereka bermain dengan gembira Kita lihat percakapan antara kakak Udin dan juga ibu Ibu Hati-hati bermainnya ya nak Walaupun terlihat terang Perhatikan benda-benda di sekitarmu Hati-hati juga ketika berjalan Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati Kakak Udin Iya bu Kami akan berhati-hati Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh Hanya di sekitar rumah saja Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat Perhatikan kalimat berikut dengan teliti Kalimat pertama Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak Kalau tidak berhati-hati Pada akhir kalimat terdapat tanda titik Kalimat kedua Kami akan berhati-hati Ini juga sama Pada akhir kalimat terdapat tanda titik Kalimat ketiga Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh Pada akhir kalimat terdapat tanda titik Kalimat keempat Hanya di sekitar rumah saja Kalimat keempat pun sama Pada akhirnya Pada akhir kalimat terdapat tanda titik Jadi Tanda titik itu digunakan Pada setiap akhir kalimat Amati gambar berikut dengan teliti Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar Sini ada 5 gambar Teman-teman nanti tuliskan satu buah kalimat sesuai dengan masing-masing gambar Lakukan beri contoh ya Pada gambar pertama Andi sedang menatap pindahnya bulan purnama Nah Kalian harus perhatikan penggunaan tanda titik dan juga huruf kapital Di sini Andi Awal huruf menggunakan huruf kapital Kenapa? Karena Ini merupakan awal kalimat Setiap awal kalimat Itu harus berhuruf besar Dan juga Andi merupakan nama orang Maka Andi harus berhuruf besar atau huruf kapital Dan pada akhir kalimat Menggunakan tanda titik Lakukan beri contoh selanjutnya Rudy sedang bermain catur bersama ayah Rudy karena dia berada di awal kalimat Maka Menggunakan huruf kapital Dan juga Rudy termasuk nama orang Jadi Harus menggunakan huruf kapital Dan juga pada akhir kalimat Menggunakan tanda titik Nah Teman-teman bisa lanjutkan pada gambar selanjutnya Teman-teman buat sebuah kalimat berdasarkan gambar Dan juga tetap perhatikan penggunaan huruf kapital Dan juga tanda titiknya Masih ingat juga kah kamu dengan panjang pendek nada pada lagu Perhatikan teks lagu berikut dengan keliti Nah disini ada lagu yang berjudul Bulan Biramannya 3 per 4 Temponya sedang Lagu ini diciptakan oleh Aten Mahmud Seperti apa ya lagunya Yuk kita sama-sama dengarkan Terima kasih telah menonton! 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 Coba nanti teman-teman lanjutkan pada soal nomor selanjutnya ya Di buku tulis kalian masing-masing Demikianlah pembelajaran kali ini Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pembelajaran yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini Kembali lagi di pembelajaran selanjutnya bersama aku si Rakun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh